Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Hanya beberapa hari sejak berita itu menyebar, dan King Sui sudah ditantang untuk bertempur lebih dari 10 kali Pada dasarnya, semuanya segera dibuang oleh King Sui karena dia tidak mau menyeretnya Waktu bisa membuktikan segalanya Dalam rentang waktu hanya beberapa bulan, meskipun tidak jelas apakah itu ada hubungannya dengan hilangnya Tantai Lingyan King Sui telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di Istana Ilahi dengan apa yang dia mampu Dan sikapnya untuk mengambil tanggung jawab dan tunjukkan empati terhadap orang lain Namun, karena hilangnya Tantai Lingyan, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang di Istana Ilahi akan meragukan King Sui Namun seiring berjalannya waktu, keraguan di hati mereka tergantikan oleh rasa percaya Sementara itu, topik tentang Tantai Lingyan juga perlahan mulai tenang Ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dipahami kecuali mereka menyaksikannya sendiri Tentu saja, ini bukan soal apakah itu benar atau tidak Masalah utama terletak di dalam esensi pertanyaan itu sendiri Seorang pewaris Dewa Pertempuran belum tentu membantai pewaris Raja Iblis manapun yang datang dalam pandangan mereka Ini hanya akan terjadi jika Raja Iblis yang mereka temui jahat dan berpotensi membahayakan orang lain Memikirkannya dari sudut pandang yang jujur, baik Dewa Pertempuran dan Raja Iblis berbagi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain Sampai batas tertentu, keberadaan yang pertama akan mewakili keberadaan yang terakhir Inilah yang menjaga keseimbangan hukum surgawi Dunia terbentuk dari banyak elemen, pria, wanita, orang baik, orang jahat, orang yang melakukan perbuatan baik, dan orang yang memiliki niat jahat terhadap orang lain Di antara semua orang ini, hanya mereka yang memiliki hubungan berlawanan satu sama lain yang secara tidak langsung akan membantu satu sama lain tumbuh Ini mirip dengan hukum rantai makanan Selama waktu ini, King Sui juga berhasil menyelamatkan dua Dewa Pertempuran agar tidak jatuh ke dalam kematian mereka Di antara keduanya, satu adalah Dewa Pertempuran Pisau Harimau Saat itu, ketika King Sui telah dituduh dan diragukan oleh yang lain Dia tidak pernah bermaksud untuk berdebat dengan mereka tentang hal itu Faktanya, dia tidak merasa perlu Selama dia tidak bersalah, itu akan dibuktikan dengan waktu Dengan semua yang dikatakan, dengan dunia saat ini yang telah dicapai King Sui Tidak ada dari ini yang akan menjadi masalah baginya lagi Tanpa dia sadari, King Sui telah berada di Istana Ilahi untuk waktu yang lama Sekarang, dia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan Karena itu, dia merasa akan menjadi ide bagus untuk mengajak Yin Tong dan yang lainnya bergabung dengannya untuk lebih memperkuat Istana Ilahi Sementara itu, mereka juga bisa menikmati sumber daya yang tersedia di dalam Istana Tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk bolak-balik di antara tempat-tempat ini Karena itu, dia memutuskan untuk kembali Untuk saat ini, situasi di sini bisa dikatakan sudah stabil Sekarang, Zhang Yue juga sudah bisa berdiri sendiri Aku akan keluar Selain membantu pasien mendiagnosis penyakit mereka Anda tidak boleh mengabaikan mempelajari keahlian medis yang lebih canggih Tentang muridnya ini, King Sui tidak mengeluh tentang dia Dia hanya sedikit lebih rendah dari King Chi Guru, saya akan melakukan apa yang Anda katakan Semoga perjalanan aman Zhang Yue berkata, merasa enggan untuk berpisah dengan King Sui King Sui menyapa Dewa Pertempuran Emas Senior dan yang lainnya Tanpa harus berkata apa-apa, dia juga menyapa Bei Huang Fan Dan menyuruhnya untuk lebih sering mampir ke Imperial Cuisine Hall Sebelum dia pergi, dia memberinya banyak bahan Bagaimanapun, wanita ini adalah seorang vegetarian Meskipun tidak ekstrim Dia kebetulan makan daging lebih jarang Paling-paling dia hanya makan seafood Bendera Dewa 5 Elemen King Sui tiba di kota Dasang Setelah itu, dia kembali ke Gua Ilahi yang terletak di Domain S Utara Ini karena dia siap mengunjungi gadis-gadis di Laut Utara Mengingat bahwa Mu Yun King Gei adalah dewa pertempuran menembak matahari Tidak jelas apakah dia akan pergi ke Istana Ilahi Jadi, Kim Sui ada di sini untuk memastikannya Yin Tong, Lan Ling Feng, dan yang lainnya Sebaliknya, pergi ke kota Lin Hai Mempertimbangkan sudah berapa lama sejak mereka meninggalkan rumah Mereka merasa perlu untuk memeriksa semuanya dengan keluarga mereka Yin Tong dan Ling Fei juga pergi ke klan Lan bersama dengan Raja Barbar Yin Tong, Lan Ling Feng telah tinggal di Aula Masakan Kekaisaran ini untuk waktu yang lama Secara alami, mereka ingin mengunjungi Yun Yang dan Tian Yi Hari ini, Kim Sui melakukan perjalanan terpisah dengan mereka Dia mengatakan kepada mereka untuk menunggunya di Aula Dan setelah beberapa saat, dia akan pergi dan mencari mereka sendiri Laut Utara Sampai sekarang, Istana Raja Laut Matahari Terbenam sudah berada di dalam Laut Utara Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia datang ke sini Dengan kekuatan Yi Ye Jiang e dan King Hang e saat ini Mereka cukup kuat untuk mendominasi suatu daerah Jadi, tidak banyak yang harus dia khawatirkan Selain itu, dia juga telah membuat permintaan kepada Kerajaan Besar Konfusianisme untuk membantu menjaga mereka untuknya Orang tua dari klan Xia memiliki kekuatan yang layak Satu-satunya masalah adalah Kekaisaran Konfusianisme Besar belum menyebarkan kekuatan mereka ke Laut Utara Jika sesuatu terjadi, mereka sangat ingin tidak dapat memberikan bantuan besar Atau, dia mungkin bisa membiarkan orang-orang Istana Raja Laut Matahari Terbenam bersembungi di dalam Kerajaan Besar Konfusianisme Pada saat itu, Kim Sui juga hanya menyarankan ide seperti itu Dia merasa itu akan membuatnya merasa lebih aman jika dia melamarnya Jika Sunset Seeking Palace memutuskan untuk tidak bergerak menuju bagian laut yang lebih dalam Dengan kekuatan mereka saat ini, hampir tidak ada kekuatan di sekitar daerah itu yang mampu mengguncang posisi istana Jauh di lubuk hatinya, Kim Sui sangat rindu sehingga dia berharap dia bisa tiba di Sunset Seeking Palace tepat pada saat ini Dengan kecepatan Kim Sui, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di Sunset Seeking Palace Dia menghela nafas lega saat melihat Sunset Seeking Palace Itu terlihat sama seperti sebelumnya Dari sini, dia tahu bahwa tidak ada hal besar yang terjadi selama dia tidak ada Hal pertama, yang terlihat saat dia berjalan ke pintu masuk adalah bocah kecil Bocah itu tampak seperti patung seni Kecantikannya dapat dibandingkan dengan seorang gadis kecil Tetapi Kim Sui dapat mengatakan bahwa dia adalah laki-laki Kim Siu, bocah itu tampak terkejut melihat Kim Sui Setelah dipisahkan begitu lama, dia tidak bisa lagi mengenali Kim Sui Meskipun sepertinya sudah lama sejak Kim Sui mengunjungi tempat ini Sebenarnya, hanya dua tahun telah berlalu Sekarang, Kim Siu sudah berumur tiga tahun Si Wer, pada saat ini, suara anggun yang tidak biasa terdengar Kim Sui mengalihkan pandangannya ke wanita yang mendekatinya Secara kebetulan, wanita itu sedang melihat ke arahnya Seperti biasa, wanita tersebut masih mengenakan pakaian polos seputih salju Sosok anggunnya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu Temperamen lembut dan halus yang dipancarkan darinya sudah cukup untuk menyebabkan seseorang terobsesi dengannya Selama ini, dia selalu diam, membuat orang berpikir bahwa kata marah tidak ada dalam kamusnya Kecantikannya di luar pemahaman dan tak tertandingi di dunia ini Dia tampak terkejut saat melihat Kim Sui Tapi segera, ekspresinya digantikan oleh senyuman bahagia Senyuman di wajahnya membuatnya terlihat begitu cantik sampai-sampai bisa membuat orang gila Ibu, Kim Siu dengan senang hati berlari ke Yie Jiange saat dia melihatnya Yie Jiange membungku untuk menggendong bocah kecil itu Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Awalnya, Kim Sui juga berencana untuk memeluk bocah kecil itu Tetapi dia tidak pernah menyangka seseorang akan mengganggunya dan melakukannya sebagai gantinya Meski demikian, dia tetap mendekati mereka dengan senang hati dan memeluk mereka dengan erat Anda datang Yie Jiange tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Kim Sui Jiange, aku merindukanmu Saat Kim Sui bergerak maju untuk memeluk Yie Jiange, dia merasakan semacam kepuasan yang tak terlukiskan Si Wer, panggil ayah Yie Jiange berbicara dengan Kim Siu Namun, Kim Siu bahkan tidak repot-repot menatap Kim Sui Sebaliknya, dia terus membenamkan kepalanya ke penjepit Yie Jiange Menanggapi itu, Kim Sui mengungkapkan senyum janggung Terakhir kali ketika dia ada di sini, Kim Siu masih menempel padanya Sepertinya sekarang, tembok telah dibangun di antara mereka Kim Sui segera mengeluarkan beberapa makanan dan mainan dalam upaya untuk mengubah kesan yang dimiliki bocah kecil itu padanya Tidak lama kemudian, King Hanyai, Luo King Cheng, Mu Yun King Ge dan King King semuanya keluar Secara alami, mereka senang melihat Kim Sui Dia melanjutkan untuk memeluk mereka masing-masing Mu Yun King Ge khususnya bergegas menuju King Sui untuk memeluknya King Sui juga melihat King Si yang sekarang sudah bisa berjalan Bocah itu memiliki sosok maskulin, tidak seperti King Hanyai, yang sosoknya lebih condong ke arah yang lembut dan pendiam Dari fisiknya, King Sui sudah bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalam dirinya Jika dia tidak salah, bocah itu pasti akan menjadi jenius di antara para jenius Bagaimanapun, anak ini lahir dari hasil perpaduan antara 9 Ying dan 9 Tubuh Yang Setelah bertukar salam konvensional satu sama lain King Sui melanjutkan untuk memberitahu mereka tentang keberadaannya dan di mana dia kira-kira untuk saat ini Ini termasuk membicarakan tentang istana ilahi Namun, ketika mengatakan tentang siapa yang akan dia bawa Dia hanya menyebut Yin Tong dan yang lainnya, kecuali Mu Yun King Ge King Sui, kami telah membuat semua persiapan untuk memindahkan Sunset Sea King Palace lebih dekat ke bagian yang lebih dalam dari Laut Utara Tempat itu sebenarnya sangat dekat dengan area yang Anda sebutkan Namun, salah satunya ada di darat, sedangkan yang lainnya ada di dalam lautan Pada saat ini, King Han Yei angkat bicara Secara tidak langsung, Istana Serigala Naga dan Istana Raja Laut Terbenam bisa dikatakan telah bergabung menjadi satu Meski belum ada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak Setelah beberapa saat berpikir, King Sui mengangguk Ya, ini mungkin berhasil dengan baik Saat itu, ubah saja gelarmu menjadi Sea King Palace dan bentuk aliansi dengan Divine Palace Gadis-gadis itu tersenyum dan mengangguk Pada saat ini, Mu Yun King Gei bertanya, dapatkah saya tinggal di Istana Raja Laut setelah saya bergabung dengan Istana Ilahi Setelah mendengar kata-kata Mu Yun King Gei, King Sui tersenyum dan menjawab, saya pasti tidak keberatan jika kaki saya menginjak kedua kubu Setelah dipikir-pikir, aku merasa lebih baik tinggal di Sea King Palace Mu Yun King Gei berkata tanpa ragu-ragu Kamu harus bisa, aku akan membantumu bertanya pada penguasa Istana King Sui tahu bahwa Mu Yun King Gei tidak menyukai lelucon Karena itu, dia merasa lebih bijaksana jika dia berhenti menggodanya King Sui, Di Chen, Di King, Yuru Yan, Tan Tai Suan, dan Haidong Ching berencana untuk datang ke sini Saya bermaksud mengundang mereka untuk memperkuat kekuatan kita Pada saat ini, King Hanyai angkat bicara Ini mungkin terdengar bagus, tapi apakah mereka benar-benar akan datang? King Sui bertanya, awalnya, mereka sudah menunjukkan minat untuk datang Tapi sekarang Anda sudah dekat, jika Anda bisa meyakinkan mereka tentang hal itu, saya yakin mereka pasti akan datang King Hanyai terkekeh Saya tidak akan memaksa kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan Mereka semua punya urusan sendiri-sendiri yang harus diselesaikan Apakah kamu yakin ini ide yang bagus? King Sui bertanya, sejujurnya, untuk mempersiapkan kesempatan seperti itu, mereka telah menemukan ahli waris untuk diambil setelah mereka Dalam ketidakhadiran mereka, orang-orang ini dapat membantu mereka mengawasi sekte Demikian pula, Istana Raja Laut juga akan perlahan mengumpulkan anggotanya di sini Apakah itu terdengar baik-baik saja bagimu? Tanya King Hanyai, menatap penuh harapan ke arah King Sui Tentu, sebelum ini, saya juga telah berbagi pemikiran seperti ini Namun, masalah utamanya adalah saya terus bergerak ke sana kemari Dan kekuatan yang Anda masing-masing miliki tidak cukup bagi Anda untuk menaklukkan dunia Jadi, saya yakin akan lebih aman jika kalian tinggal di tempat yang lebih jauh King Sui mengakui kekhawatirannya Saya telah mempertimbangkan hal-hal ini juga Tetapi Anda mungkin tidak memperhitungkan bahwa Sister Jiangai sangat berkuasa Selain itu, kami masing-masing juga meningkat dengan cepat Bukan itu saja, kami masih memiliki formasi yang Anda berikan pada kami Dan yang terpenting, kami tidak akan mencoba memprovokasi siapapun tanpa alasan apapun King Hanyai menjawab dengan senyum percaya diri Bagaimanapun, di mata seorang pria, wanita cantik tidak berbeda dengan harta yang berharga Dengan kalian semua bersama di satu tempat Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan datang dengan ide buruk terhadap kalian semua? King Sui tersenyum Sekadar informasi, kita tidak bisa dipusingkan dengan mudah Tapi saya akan membiarkan Anda melakukan panggilan terakhir King Hanyai menyerahkan masalah itu kepada King Sui King Sui segera mulai merenungkan masalah ini dan segera Dia menemukan solusi, jika Anda setuju, saya yakin kita bisa mendapatkan beberapa dari mereka di sini terlebih dahulu Tetapi kita harus berhati-hati dan memastikan tidak terlalu banyak dari mereka yang datang sekaligus Kami akan menunggu sampai kekuatan kami lebih stabil Dan kami mampu berdiri di atas tanah kami sendiri terlebih dahulu Hanya dengan begitu kita dapat memusatkan lebih banyak kekuatan kita di sekitar area ini Namun, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memperhatikan urusan keluarga kita Setelah menghabiskan bertahun-tahun di sana Saya percaya bahwa setiap orang pasti telah membangun fondasi yang baik dan terbiasa dengannya King Sui tidak bermaksud untuk membuat ibunya pindah secara permanen bersama mereka Di masa depan, dia bisa mengunjungi mereka kapanpun dia mau Atau, dia juga bisa membawa mereka ke sini untuk tinggal selama beberapa hari King Hanye mengangguk Hmm, tentu, kenapa tidak? Setelah setengah bulan, di Chen dan yang lainnya datang Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa mereka telah lama bersiap untuk hari ini Meski demikian, dia masih sangat senang melihat mereka mengingat sudah berapa lama Sejak terakhir kali mereka bersatu kembali Itu telah sampai pada titik di mana mereka bahkan mulai menemukan wajah satu sama lain agak asing Mata di Chen terlihat sama dalam seperti sebelumnya Sampai sekarang, dia, yang dulunya adalah Misty Hall Mistres Masih bisa membuat orang terpesona dengan matanya Kali ini, mereka bisa meninggalkan anak-anaknya di rumah Dengan begitu banyak orang di rumah dan anak-anak yang semakin dewasa Mereka dapat mulai berkultivasi di antara mereka sendiri Dengan Yehuang Guhu di King Klan King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa lebih lega Dan saat ini, ada juga dua orang tua yang mengawasi rumah Dan membimbing generasi muda melalui budidaya mereka secara teratur King Sui memeluk di Chen, wanita yang agak jauh darinya Setelah melalui begitu banyak kesulitan, hubungan mereka akhirnya membuahkan hasil Namun, seringkali, mereka terpisah satu sama lain Chen Er, apakah kamu merindukanku? Iya, bagian mana dari diriku yang paling kamu rindukan? King Sui tersenyum dan mengajukan pertanyaan nakal Pertanyaan yang baru saja dia ajukan bisa mewakili banyak arti Namun demikian, di Chen memeluknya erat dan menjawab Setiap bagian dari dirimu Apakah Anda melewatkan bagian khusus saya ini? King Sui berbisik ke telinganya saat dia mulai mendorong pinggul bawahnya ke perutnya King Sui bisa merasakan getaran di seluruh tubuh wanita di penjepitnya Saat merasakan hangatnya tubuhnya Dia langsung mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bibirnya King Sui, kamu bias Kamu tidak pernah repot-repot mencium kami saat pertama kali bertemu kembali dengan kami Dan Chen Er adalah satu-satunya yang mendapat perlakuan istimewa seperti itu Jika ini sudah terjadi pada saat kalian bertemu satu sama lain Kami tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan pada malam hari King hanya tersenyum saat menggoda pasangan itu King Sui mengungkapkan senyum canggung Tanpa pertanyaan, wanita ini sama nakalnya dengan Huoyun Liu Li Itu seperti jika tidak ada orang luar, maka tidak akan ada batasan untuk hal-hal yang dia katakan Selain itu, ketika keduanya sendirian bersama Dia bisa menyenangkan King Sui sebanyak yang lain bisa King Sui memeluk di King dan memberinya ciuman serupa Setelah itu, dia melanjutkan untuk melakukan hal yang sama ke Tante Suan, Yu Ruyan, dan Haidong Jing Tanpa pertanyaan, King Sui menikmati momen terbaik dalam hidupnya di malam hari Namun, agar itu terjadi, dia juga dituntut memiliki tubuh yang tangguh Tapi jangan khawatir, sembilan yang tubuh emas adalah aset terbaik yang pernah dimiliki King Sui dalam hal ini Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan apakah dia bisa menyenangkan mereka atau tidak Perhatian utamanya seharusnya hanya pada apakah dia punya cukup waktu untuk melakukannya atau tidak Ciuman King Sui mendarat di leher di Chen dan bergerak sampai ke payut asteri seranya yang menggembung Sementara kepalanya terkubur di dalam payut asteri seranya, gerakan tangannya juga menyebabkan di Chen terus gemetar Saat dia menurunkan tangannya, dia menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya sudah basah Tampaknya Chen R kita mungkin sedikit lepas kendali King Sui tersenyum saat dia berbisik di telinganya Dengan King Sui di sampingnya, di Chen sudah bisa menafsirkan kata-katanya Didorong oleh rasa malu, dia segera menancapkan kepalanya ke dada King Sui Menanggapi itu, King Sui menaikinya dan menyusup ke bagian bawah tubuhnya yang hangat dan basah Saat itu terjadi, dia mulai melakukan latihan yang akan dilakukan setiap pria dengan seorang wanita Proses migrasi tidak terlalu sulit tetapi juga tidak mudah Istana Raja Laut adalah yang pertama bergerak Setelah menemukan lokasi yang bagus, mereka mulai bermigrasi perlahan satu demi satu Sampai sekarang, King Sui dan para gadis telah tinggal di Aula Masakan Kekaisaran Kota Lin Hai Ketika mereka tiba, Yin Tong dan yang lainnya juga hadir Pada saat Lan Ling Feng melihat gadis-gadis di sekitar King Sui, dia memberinya jempol besar King Sui mengabaikannya dan dengan senang hati berbagi dengan Yun Yang dan Tian Yi tentang hal-hal yang telah terjadi Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, oleh karena itu, wajar jika mereka memiliki banyak hal untuk dikejar Sampai sekarang, Imperial Kuisin Hole telah menjadi tempat yang layak Itu adalah kekuatan yang besar Yang di Kota Lin Hai dipimpin oleh Klan Lan The Great Confucian Empire juga memiliki satu di dalam wilayah mereka di bawah perlindungan Jadi, tidak ada yang benar-benar berani menyentuh Aula itu sendiri Selain itu, Tian Yi adalah tabib ajaib paling populer di sekitar sini Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan tetap sehat selamanya Dengan demikian, wajar jika orang sangat ingin menjalin hubungan dekat dengan Imperial Kuisin Hole Pada hari kedua, King Sui pergi menemui Pak Tua Xia sendirian Ketika dia pertama kali menyadarinya, lelaki tua itu merajut alisnya Tetapi ekspresinya segera berubah bahagia ketika dia melihat King Sui King Sui Datang, kamu datang pada waktu yang tepat Orang tua Wen Jian juga hadir King Sui tersenyum saat dia menyapa lelaki tua itu Halo, kakek Bagus, King Sui Seperti sekarang, aku bisa merasakan kekuatan yang tak terukur di dalam dirimu Wen Jian berkata dengan senang hati Ketiganya duduk di atas meja teh dan tanpa penundaan lebih lanjut Lelaki tua dari klan Xia melanjutkan untuk berkata Kakek tua dari Kerajaan Seribu Raja telah menerobos Kerajaan Seribu Raja King Sui gagal memahami apa yang dia katakan Selama ini, kakek tua telah menjadi sainganku Begitu dia menerobos Itu berarti seperlima dari kerajaan besar konfusianisme harus dibagi dengan mereka Dan hanya sebagian kecil dari tanah yang terhubung ke Kerajaan Seribu Raja Orang tua dari klan Xia berkata dengan nada tidak senang King Sui memahaminya dengan baik Ini adalah cara untuk menekan lawan Dengan mereka menjadi saingan Terobosan ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan barunya kepada rivalnya Namun, karena telah dikatakan bahwa mereka telah berbagi hubungan ini untuk waktu yang lama Itu berarti Kerajaan Seribu Raja tidak akan mencoba mengambil keuntungan penuh dengan segera Alasannya adalah jika suatu hari, pihak lawan tumbuh semakin luar biasa Mereka tidak akan ragu untuk meletakkan tangan mereka kembali Sebenarnya, tidak ada artinya bagi saya untuk berbagi bagian kecil dari tanah yang sangat luas Tetapi perhatian utama saya ada di wajah saya Jika saya membagikannya, saya akan menganggapnya sangat memalukan bagi nama saya sendiri Orang tua dari klan Xia mengungkapkan senyum pahit Apa yang akan mereka lakukan jika kita menolak berbagi tanah? King Sui tersenyum Mereka akan mengirimkan surat tantangan kepada kami Demikian pula, akan memalukan jika tidak ada yang menerimanya Tujuan utama mereka bukanlah tanah Tujuan utama mereka adalah untuk mempermalukan kekaisaran konfusianisme yang agung Orang tua dari klan Xia berkata Baiklah, ambillah Saya akan menjadi perwakilan untuk bertarung Orang tua dari klan Xia tertawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui Haha, aku tidak pernah mengira kamu akan kembali pada saat seperti ini King Sui, senang rasanya Anda kembali Mari kita berikan waktu yang sulit bagi orang tua itu Pertempuran itu akan berlangsung dua hari dari sekarang Setelah itu, mereka membicarakan hal-hal tentang pangeran ke-13 dan Raja Barbar Orang tua itu sangat senang mendengar tentang mereka Aula masakan kekaisaran sangat ramai Namun, ada satu orang lagi yang harus ditemui King Sui Permaisuri Vampir Meskipun dia mungkin cukup jauh dari sini Dengan sembilan benua langkah King Sui masih bisa pergi kepadanya dalam waktu yang relatif singkat Setelah mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu King Sui berjalan menuju Gunung Suci Terakhir kali dia berada di sini King Sui tidak mengunjungi Seng Jun Dan sekarang dia kesal karena ketika dia tiba di gunung Seluruh tempat sudah kosong Dia mengerutkan alisnya Dia tidak tahu apa yang terjadi Dari kelihatannya, tidak ada tanda-tanda adanya pertempuran di sekitar sini King Sui berdiri di bawah gunung saat dia melihat Gunung Suci yang sekarang kosong Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat rumit Tepat pada saat ini, pria energi tiba-tiba mendekatinya Sebelum dia bergerak, sosok manusia muncul Bisakah Anda kebetulan King Sui? King Sui terkejut dan mengangguk Kamu adalah Saya di sini untuk menyampaikan surat kepada Anda Seseorang telah memberitahu saya untuk tinggal di sini untuk menunggu Anda Sehingga saya dapat memberikan surat ini kepada Anda Orang ini adalah pria paruh bayah Dia melemparkan surat ke King Sui King Sui mengambil alis surat itu dan segera membukanya Hanya ada beberapa kata yang tertulis di surat itu Pada saat Anda melihat surat ini, saya sudah pergi Dia dalam kondisi bagus, setidaknya cukup baik untuk menjaga dirinya sendiri Bagaimana Anda bisa mengenali saya? King Sui bertanya, ini diberikan kepadaku olehnya sehingga aku bisa mengenalimu saat bertemu denganmu Saat pria itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah gambar Tak lama setelah itu, dia pergi King Sui melihat gambar dirinya sendiri dan ini digambar oleh Seng Jun Dia memiliki keterampilan menggambar yang baik karena setiap detailnya tampak bagus dan indah Meski masih kalah dengan miliknya, itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahakarya Segera, King Sui mengambil gambar-gambar itu dan berjalan menuju bukit penyihir vampir Tidak ada perubahan besar apapun di sini Itu adalah tanah luas yang secara eksklusif dimiliki oleh para penyihir vampir Namun, dari pandangan King Sui, tempat ini tampak agak sepi Hal ini disebabkan minimnya bangunan dibandingkan dengan kawasan yang dihuni manusia Banyak tanah di sini ditaklukkan oleh ratu vampir Dan beberapa dari mereka dimiliki oleh vampirik empres sebagai gantinya Untungnya, Permaisuri memiliki kekuatan yang cukup untuk memerintah para ratu vampir Bukit penyihir vampir pada awalnya seharusnya adalah wilayah yang dimiliki oleh ratu vampir Di masa lalu, dulunya adalah kelompok kecil Bahkan di antara ratu vampir, ini hanya bisa dianggap sebagai bagian kecil dari pasukan mereka Namun, sejak ratu vampir berhasil menjadi ratu vampir, segalanya berubah Semua vampirik demones menerima kenaikan pangkat Lebih penting lagi, vampirik demoneses ketika dekat dengan vampirik empres Juga akan mengalami perubahan dan menerima dorongan kekuatan yang signifikan Ini adalah aturan, aturan eksklusif untuk vampirik demones Pada saat King Sui tiba di pintu masuk lembah Dia melihat penjaga yang dia kenal yang dia temui sebelumnya Dengan demikian, penjaga itu secara otomatis dapat mengenalinya sebagai suami permaisuri Dan segera melaporkan kedatangannya Penyihir vampir lainnya keluar Salam, tuan Vampirik demones masih sangat muda, tapi nampaknya sangat dewasa dan menggoda Selain sayapnya yang abnormal, ia memiliki fitur yang hampir sama dengan manusia Kecuali ia memiliki semacam keliaran yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia normal Tidak lama kemudian, permaisuri vampir keluar bersama seorang gadis kecil King Suan Mengingat dia adalah seorang penyihir suci King Sui sudah bisa merasakan aura suci miliknya dari jauh The Vampirik Empress menjadi lebih memikat dari sebelumnya Dia tampak anggun dan memiliki sosok yang seperti patung seni Itu menonjol ke tingkat yang tepat Terlepas dari lekuk tubuhnya yang halus dan indah Dia masih berhasil mempertahankan kelembutan dan kelembutannya Dia adalah permaisuri vampir tetapi tidak memiliki sayap biasa yang dimiliki penyihir vampir biasa Jadi, itu membuatnya hampir mirip dengan manusia Bukan karena dia dengan sengaja mencoba menyembunyikan sayapnya Tapi keduanya benar-benar hilang Tujuan dari sayap itu adalah agar vampirik demones bisa terbang Jika sayap tidak lagi berguna baginya Keberadaannya hanya akan menjadi beban bagi permaisuri vampir Ayah, yang membuat King Sui bahagia adalah bocah kecil itu Sepertinya masih bisa mengenali King Sui Sampai sekarang, King Sui sudah berusia 5 tahun Dan dia memiliki kemiripan dengan King Sui dan Vampirik Empress King Sui membungkuk untuk menggendomnya Bocah kecil, apakah kamu merindukan ayah? Di satu sisi, King Sui membawa King Sui Sementara di sisi lain, dia memegang tangan permaisuri vampir Saat permaisuri vampir memandang ayah dan putrinya Yang menghabiskan waktu bersama Dan wajah King Sui yang sangat memperhatikan putrinya Dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan Tentu saja, aku merindukanmu hampir setiap hari Suara bocah kecil itu seperti lonceng perak yang tertiup angin Setiap kali dia mendengar suaranya, dia akan sangat senang Aku juga merindukan suan-suan kecilku King Sui tersenyum dan berkata Ayah, kamu pembohong Anda tidak repot-repot datang dan melihat saya Bahkan ketika anda merindukan saya King Sui memutar matanya Ayah agak sibuk Aku tidak bisa datang dan melihatmu hanya karena aku merindukanmu King Sui merasa bahwa dia sangat berhutang pada mereka berdua Dia tiba-tiba mendapatkan ide dan memanggil primordial pik Ketika King Sui melihat babi kecil emas Dia dengan senang hati menepuknya dengan tangannya Babi kecil itu terlihat sangat cantik Apakah kamu menyukainya? King Sui tersenyum dan bertanya Ya, saya lakukan Jika anda menyukainya, saya bisa memberikannya kepada anda Di masa depan, ini bisa membantumu menyerang orang jahat yang mencoba menyakitimu King Sui diam-diam mengeluarkan setetes darah dari King Suan Dengan sangat cepat, dia sudah menyelesaikan upacara pengakuan pemilik The Vampiric Empress sangat sensitif tentang hal-hal seperti ini Meskipun babi itu mungkin tampak kecil Ia memiliki potensi yang tak terbatas Saat dia melihat King Sui melakukan upacara pengakuan pemilik pada putrinya sendiri Dia sudah tahu bahwa King Sui tidak akan membiarkannya menjinakkan binatang iblis acak sesuka hatinya Benda kecil itu memiliki potensi yang tak terbatas Kata permaisuri vampir saat dia melihat babi emas kecil dan King Suan bermain satu sama lain Itu adalah primordial pik, setelah ia tumbuh, ia akan menjadi lebih kuat dari Raja Naga King Sui tersenyum dan berkata Tidakkah menurutmu kau terlalu memanjakannya? Sungguh sia-sia bagimu untuk memberinya harta yang sangat berharga Kata permaisuri vampir Apa yang kamu katakan? Dia adalah putriku, bahkan jika dia menginginkan bulan di langit Aku akan memikirkan cara untuk memberikannya padanya King Sui mengelurkan tangannya dan menamparkan pantatnya dengan bagus Permaisuri vampir menatap King Sui dengan enggan Lapisan tipis air bisa dilihat di matanya yang menawan Jelas sekali bahwa dia sangat mencintai King Sui Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat Namun, mereka tidak dipisahkan hanya untuk beberapa saat Namun demikian, tidak ada yang bisa dilakukan permaisuri vampir tentang hal itu Karena dia memiliki King Suan yang perlu dikhawatirkan Ini untukmu King Sui mengeluarkan beberapa pil pertumbuhan, pil potensi, pil bakat, dan 3 pil kultivasi Saya tidak perlu menggunakannya di sini Ambil kembali, memiliki kekuatan tambahan berarti dukungan dan keamanan tambahan Saya tidak bisa memberi Anda banyak bantuan dengan tingkat kekuatan saya saat ini The Vampiric Empress berbicara dengan lembut Ambil saja Manusia hanya diperbolehkan meminum 3 pil ini setiap 10 tahun Kemungkinan besar ini juga akan menjadi terakhir kalinya Anda bisa memakannya Dan Anda tidak akan bisa memakannya lagi untuk selama-lamanya Ini tergantung pada batasan individu Suatu saat nanti, jika Anda setuju untuk meninggalkan tempat ini Saya akan membawa Anda berdua dan kita akan pergi bersama King Sui meletakkan pil di tangannya Ham, masih lama dari sekarang Kita akan membicarakan ini di masa depan Saya juga menikmati berada di sini Cukup berisik, dan bocah kecil itu ada di sini bersamaku juga Satu-satunya masalah adalah aku cenderung merindukanmu Permaisuri Vampiric meraih tangan King Sui dengan erat Karena pertarungan melawan kerajaan seribu raja akan berlangsung 2 hari dari sekarang King Sui hanya bisa tinggal di sini selama 2 malam Namun, 2 hari ini dihabiskan dengan banyak emosi Pada siang hari, pasangan tersebut akan menemani putri mereka Ketika putri mereka tertidur, dia tidak menyianyiakan waktu mereka dan segera mulai menyenangkan Permaisuri Vampir sampai klimaksnya Meskipun tubuhnya tangguh, dia masih disenangi olehnya sampai dia pusing Gerakan King Sui, serta daya tahannya, hampir membuat wanita itu kehilangan jiwanya Bibir halusnya juga menyenangkan King Sui sampai-sampai dia sangat enggan untuk berhenti King Sui pergi pagi-pagi sekali Dia dengan enggan melompat dari ranjang hangat yang memiliki Vampiric Empress di atasnya Mereka terjaga sepanjang malam dan menikmati momen mereka hingga keesokan paginya Pada akhirnya, Permaisuri Vampir bersikeras untuk mengantarnya pergi Sebelum pergi, King Sui mencium wanita yang menarik dan menawan itu Dia kemudian berbalik dan mengarahkan pandangannya pada sosok di depan pintu masuk lembah yang menjadi semakin kecil dan akhirnya menghilang Permaisuri Vampiric hanya berbalik perlahan setelah King Sui menghilang dari pandangannya Pada saat ini, penyihir Vampir yang dewasa dan menarik muncul di samping Permaisuri Dia memiliki sepasang sayap yang sangat kecil yang hampir tidak terlihat Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa sayap ini kurang dari setengah ukuran sayap normal mereka Selain itu, itu hampir transparan dan tipis seperti sayap jangkrik Sementara di tubuh Vampiric Demones, itu tampak seperti kain tembus cahaya Penyihir Vampir ini juga berpakaian bagus Dia memandang Permaisuri dan berkata, suatu hari, dia pasti akan berdiri di puncak dunia Bibi Sia, saya dulu berpikir bahwa sepanjang hidup saya, saya tidak akan pernah jatuh cinta pada pria manapun, ini aneh Pada pertemuan pertama saya dengannya, saya sudah merasa seolah-olah saya telah mengenalnya dalam waktu yang sangat lama The Vampiric Empress berkata dengan lembut Bocah bodoh, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tepat apa itu cinta untukmu Dunia adalah tempat yang besar Mengingat jumlah orang yang ada di dunia ini, Anda seharusnya sudah merasa diberkati untuk mengenal orang-orang di sekitar Anda Ada pun untuk menjadi suami dan istri dengan mereka Seolah-olah Anda perlu melakukan seribu perbuatan baik di kehidupan masa lalu Anda agar itu terjadi Wanita itu berkata dengan nada bijak dan berpengalaman Kami hampir tidak bertemu satu sama lain, saya bertanya-tanya kapan kita akan bertemu lagi The Vampiric Empress tampak tertekan Dibandingkan dengan Permaisuri lain, kamu sudah dianggap lebih beruntung Banyak Permaisuri hanya bertemu pasangan mereka sekali Satu-satunya saat orang mereka dipanggil ke mereka juga saat mereka akan menemui ajalnya Anda, di sisi lain, sepertinya Anda menderita misofobia Anda menolak untuk mengambil tidak hanya darah segar, tetapi bahkan darah binatang iblis Namun Anda masih seorang Permaisuri Vampir Saya tidak bisa tidak menganggap ini semua sebagai lelucon yang tidak masuk akal Wanita itu berkata sambil tersenyum Tapi aku tidak menemukan darahnya kotor Dia adalah orang pertama dan satu-satunya yang esens darahnya pernah saya makan The Vampiric Empress merasa dicintai ketika dia mengatakannya Aku merasa kalian berdua akan berakhir bersama di masa depan Cepatlah dalam pelatihan Anda, jangan biarkan dia berlari lebih cepat dari Anda Pada saat King Sui tiba, hari sudah pagi Paulut Mencia, Wen Jian, dan yang lainnya semua mengantisipasi kedatangannya Melihat dia di sini, masing-masing dari mereka menghela nafas lega Ini adalah momen penting bagi kekaisaran konfusianisme besar Mereka tidak mampu kehilangan orang ini Kerajaan seribu raja telah tiba Mempertimbangkan bahwa mereka adalah tamu kali ini Itu normal bagi kekaisaran konfusianisme agung untuk memberi mereka perlakuan yang layak Selain itu, kehancuran sebuah kerajaan jarang terjadi karena pertempuran skala besar Itu lebih merupakan kompetisi antar penguasa Terkadang, orang normal mungkin tidak menyadari bahwa penguasa mereka telah berubah Untuk prajurit yang tangguh, tidak masalah bagi mereka berapa banyak orang biasa yang mereka miliki Bahkan jika mereka berdiri diam, orang-orang biasa itu tidak akan bisa membunuh mereka Jadi, sangat jarang, sebuah kerajaan memasukkan manusia normal sebagai bagian dari pasukan mereka Dunia ini terdiri dari klan dan sekte aristokrat yang tak terhitung jumlahnya Satu demi satu, mereka akan membagi sumber daya seluruh kekaisaran Misalnya, kerajaan konfusianisme agung memiliki kendali atas seluruh kekaisaran Sebenarnya, ini hanyalah sebuah reputasi Akan ada banyak kota di seluruh kekaisaran Dan masing-masing kota memiliki penguasa kota sendiri Tuan kota bekerja di bawah klan Sia Dan di bawah tuan kota, banyak klan bangsawan akan bekerja di bawah mereka Dengan tidak adanya penguasa kota, klan akan menggantikannya dan mengambil alih kota Kekuasaan dibagi, itu di luar kekuatan klan Sia untuk mengambil kendali atas semua ini Jadi, mereka hanya akan menunjuk tuan kota dan mempercayakan mereka untuk mengawasi kota-kota di tempat mereka Dalam kesempatan tertentu, pasukan besar akan mengawasi banyak kota sekaligus Dan satu-satunya hal yang perlu dilakukan klan Sia adalah mengendalikan kekuatan besar ini Saat topik-topik ini didiskusikan, mereka telah sampai di arena kerajaan konfusianisme besar Kerajaan seribu raja sudah ada di sana Sekitar ratusan orang dari sisi mereka hadir Ini seharusnya sudah cukup untuk pertandingan karena masing-masing dari mereka adalah elit Seperti namanya, kerajaan seribu raja dibentuk dari seribu kerajaan Itu adalah kekaisaran yang sangat besar Daripada mengatakan bahwa mereka adalah musuh kerajaan konfusianisme besar Akan lebih tepat untuk menganggap hubungan mereka sebagai persaingan Old Man Sia, apakah kamu siap? Mari kita mulai kompetisi dengan beberapa pemanasan Seorang lelaki tua yang kuat dan sehat berkata dengan keras Kim Sui bisa merasakan bahwa lelaki tua itu adalah prajurit terkuat di antara kelompok orang yang berlawanan dengannya Dia mengenakan gaun jambul naga yang berwarna ungu kemasan Seperti pepatah mengatakan, seseorang terdiri dari apa yang dia kenakan Orang tua ini memiliki aura yang baik dan terlihat sangat mulia Ini tidak biasa mengingat jumlah waktu yang dia habiskan untuk menjadi anggota klan kerajaan Terserah kamu, Pak Tuakian, pastikan kamu tidak menangis di tempat tidurmu saat kamu kalah dalam kompetisi ini Kata Old Man Sia dengan nada senang Baiklah, kita akan membiarkan junior kita naik ke panggung dan bersenang-senang Ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain Old Man Kian mengirim seorang pemuda ke arena segera setelah dia selesai berbicara Raja ke-13 tidak muncul Selain itu, sebagai raja dari kerajaan besar konfusianisme Tidak pantas baginya untuk menjadi salah satu perwakilan Perwakilan pertandingan paling sering dari cabang klan kerajaan Tidak semua dari mereka mengikuti nama keluarga royalti Mengesampingkan apakah mereka terkait erat dengan royalti itu sendiri Perwakilan yang dapat mengambil bagian dalam pertandingan adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan klan kerajaan Sementara itu, seorang pria muda dari klan Sia juga naik ke atas panggung Meskipun sepertinya mereka hanya memilih dua orang secara acak untuk pertempuran Jika seseorang melihat lebih dekat pada mereka masing-masing Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa keduanya dipilih dengan hati-hati untuk pertempuran khusus ini Saat perwakilan dari kedua belah pihak saling mengepalkan tangan, suara gemuruh bisa terdengar Kedua perwakilan ini terlihat sangat mudah Mereka berdua adalah pejuang di alam dewasemu Meskipun mereka mungkin hanya berada di alam dewasemu kelas 1 Untuk usia mereka, seseorang harus menjadi jenius untuk mencapai kultifasi tingkat tinggi Karena tempat mereka tinggal bukanlah domain kaisar utara Tak perlu dikatakan, dibandingkan dengan Bei Huang Yu, orang-orang ini bisa diabaikan Kesenjangan bakat mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan pil obat saja Dengan sangat cepat, tiga pertandingan telah terjadi Dan kedua belah pihak sempat mengalami kerugian Orang berikutnya yang mewakili kerajaan seribu raja adalah seorang wanita muda Terlepas dari usianya, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat dewasa Kian Sisi Begitu wanita itu naik ke atas panggung, seluruh tempat dibanjiri oleh sorak-sorai dari penggemar Kian Sisi Namanya Kian Sisi Dia adalah salah satu anak muda dari klan Kian Dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih unggul dari raja ke-13 Karenanya, dia dipandang sebagai idola oleh banyak orang Tak perlu dikatakan, bagimu, memandangnya tidak berbeda dengan memandang anak kecil Paul Tmansia tersenyum dan berkata Kian Sisi adalah wanita yang sangat cantik Tapi di saat yang sama, kecantikannya juga datang dengan arogansi Ini adalah satu-satunya hal tentang dirinya yang membuat orang merasa tidak nyaman Namun, di mata yang lain, kesombongannya ini adalah semacam pesona Selain itu, seorang wanita luar biasa seperti dirinya memiliki cukup aset untuk bertindak sombong Hanya dalam beberapa saat, tiga petarung di pihak Sia klan dikalahkan Namun demikian, Pak Tua Sia masih mempertahankan senyum di wajahnya Sepertinya kami tidak punya pilihan lain selain mengirimmu keluar, Kim Sui Kim Sui menggosok hidungnya, sepagi ini Waktunya tepat, pada saat dia menyelesaikan gilirannya, giliran Pak Tua Kian untuk bertarung Kata Old Men Sia dengan senang hati Kim Sui dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia berdiri dan berjalan menuju arena Siapapun di sekitar daerah itu akan tahu bahwa Kian Sisi tangguh Namun tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang Kim Sui Namun, sebagian kecil dari orang banyak masih bisa mengenalinya Itu adalah master negara Dia adalah penguasa raja dari kerajaan konfusianisme yang agung Bagaimana dia bisa menjadi master di usia yang begitu muda? Apa kau lupa fakta bahwa raja kerajaan konfusianisme saat ini juga masih sangat muda? Di mata Kim Sui, wanita ini mungkin terlihat sangat rapuh Tetapi pada saat ini, dia dengan arogan mengangkat kepalanya dan menatap Kim Sui Dia kemudian melanjutkan dengan bertanya Jadi, saya kira anda adalah tuan dari raja ke-13 Jadi, anda adalah tuan dari raja ke-13 Yah, kurasa kamu bisa berkata begitu Kim Sui berkata dengan nada acuh tak acuh Aku akan mengalahkanmu Wanita itu memandang Kim Sui, matanya penuh dengan keinginan untuk bertarung Kim Sui tidak banyak bicara Sebaliknya, dia membuat isyarat sebagai tanda untuk menyuruhnya datang padanya Butuh lebih dari satu mulut untuk mengalahkannya Wanita itu mengeluarkan cambuk dan menganggukkan kepalanya saat dia mengarahkannya ke Kim Sui Cambuk itu sangat lincah Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri Itu seperti ular atau lebih untuk dikatakan seperti naga Lapisan aura hijau mengelilinginya Ini adalah ritme angin Tidak heran wanita ini begitu percaya diri Dia telah memahami dao surgawi dan mampu memanfaatkan kekuatan alam Mengetahui hal ini akan membuatnya jauh lebih kuat daripada prajurit pada umumnya Namun, masih ada celah besar antara dirinya dan Kim Sui Kim Sui segera meraih tali lawan dengan tangan kosong Ekspresi marah melintas di mata wanita itu Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang di seberangnya Yang dianggap remeh akan bisa meraih tali dengan tangan kosong Berangkat, dengan gerakan yang tidak biasa Wanita itu memutar lengannya dan segera cambuk mulai berputar seperti obeng Kekuatan putarannya sangat kuat dan lebih buruk lagi Cambuk itu terbuat dari duri tajam yang tak terhitung jumlahnya Kombinasi keduanya membuatnya mampu menghancurkan bahkan baja Namun, cambuk berhenti berputar ketika mencapai Kim Sui Itu tidak bisa menembus pertahanan Kim Sui Untuk melawan itu, Kim Sui sedikit menggerakkan tangannya Gerakan spiritets nake Kim Sui mengambil alih cambuk Sementara itu, langit tertutup bayangan cambuk Itu adalah pemandangan yang menakjubkan yang menyerupai kelompok naga yang menari di langit Udara dipenuhi dengan suara gemuruh yang konstan Kim Sui tidak mendaratkan serangannya langsung pada wanita itu Sampai sekarang, wajah wanita itu tampak sepucat kertas saat dia berdiri di tengah bayangan itu Fenomena ini tidak sepenuhnya hanya karena ketakutan Meskipun para pejuang mungkin juga takut mati Ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih menakutkan dari itu Dia adalah putri manja dari kelankian dan juga panutan bagi pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya Meskipun dia juga sadar bahwa masih akan ada orang-orang dari generasinya yang lebih kuat dari dirinya Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka Dia juga percaya bahwa mereka tidak akan mempengaruhi hidupnya Sejauh menyangkut lingkungan di sekitarnya, dia belum pernah bertemu orang seperti itu Jadi, dia belum pernah dipukul begitu keras sebelumnya Kim Sui berhenti dan mengalihkan pandangannya ke orang tua mulia yang duduk di sisi kerajaan seribu raja Orang tua, izinkan aku menjadi lawanmu Akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikan ini secepat mungkin Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya lakukan Konyol Ini adalah pemikiran banyak orang saat ini Bagaimanapun, keberadaan lelaki tua itu sebanding dengan dewa di kerajaan seribu raja Namun sekarang dia ditantang oleh seorang junior dengan nada kasar seperti itu Dasar anak nakal yang kurang ajar Turun dari panggung Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu cukup memenuhi syarat untuk menantang leluhur tua Seorang pria yang tampak lebih muda berdiri dan berkata Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak begitu arogan hanya karena kamu menang sekali Turun dari panggung dan minta olutmensia naik ke atas panggung King Sui tidak memberikan tanggapan apapun Sebaliknya, dia memandang orang tua itu dan berkata Saya adalah Tuan Raja ke-13 Karena Anda memutuskan untuk datang ke kekaisaran konfusianisme yang agung Anda harus bersiap bahwa Anda akan ditantang oleh orang lain Mungkinkah kamu takut? Hahaha, baiklah Aku akan melawanmu Orang tua itu perlahan berjalan ke arena Anak muda, mungkin sulit untuk diterima Tapi harus kuakui bahwa aku tidak dapat melihat sejauh mana kekuatanmu Orang tua itu berkata dengan nada yang aneh King Sui tersenyum Kekuatan Anda hanya bernilai 2 miliar Dow Force Tidak mungkin bagi Anda untuk dapat melihat sejauh mana kekuatan saya Begitu kata-kata itu keluar Lelaki tua itu merasa seolah-olah dia baru saja disambar guntur Dia memandang King Sui dengan tidak percaya Bagaimana Anda bisa merasakan kekuatan saya? Yang membuatnya lebih terkejut adalah nada suara King Sui Apa yang dia maksud dengan hanya 2 miliar Dow Force? Itu adalah bukti bahwa kekuatannya dari 2 miliar Dow Force Hanyalah setitik debu bagi anak muda itu Karena kita berdua sudah ada di sini, mari bersenang-senang Lakukan gerakanmu, aku akan memastikan untuk tidak menyakitimu Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa menyakitiku King Sui tersenyum saat dia memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk bergerak Meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, King Sui sudah sangat sederhana Tidak hanya lelaki tua itu tidak dapat menyakitinya Tetapi bahkan jika King Sui tidak bergerak Lelaki tua itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya Pagoda harta karun takdir surga wipari saja sudah cukup untuk melawan semua serangan lelaki tua itu Selain itu, itu juga mampu menghindari kerusakan tambahan yang bisa ditimbulkan oleh lelaki tua itu padanya Belum lagi, King Sui juga memiliki kekuatan pertahanan yang melebihi 50 miliar Dao Force Orang tua itu mengeluarkan senjatanya Itu adalah pedang besar dengan tiga lubang di tengahnya Itu bisa dianggap sebagai senjata yang layak Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu menebas pedang di King Sui dengan gerakan misterius King Sui tetap diam sampai saat pedang itu kurang dari satu inci darinya Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih bukan sisi belakang pedang itu Tapi ujungnya yang diduga adalah ujung paling tajam Melihat itu, perasaan tidak berdaya segera melanda lelaki tua itu King Sui melepaskan, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Saya menyerah Harus saya akui bahwa memang saya yang berpandangan pendek dan sedikit melupakan diri saya sendiri Hanya karena saya menerobos ke alam baru Saya bisa berjanji kepada Anda untuk kondisi apapun yang Anda buat Orang tua itu menghela nafas Pada saat ini, dia sepertinya sudah jauh lebih tua Saya tidak punya syarat apapun Konfusianisme agung dan kerajaan seribu raja adalah bertetangga satu sama lain Mengingat kedua belah pihak memiliki tanah yang luas Tidak perlu salah satu pihak untuk mencoba dan menyerang yang lain Oleh karena itu, keinginan saya adalah agar kedua kerajaan maju bersama dan berbagi pengalaman satu sama lain King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya Tidak masalah Tuan, di masa depan, setiap kali Anda mengunjungi kerajaan seribu raja Pastikan untuk memberi tahu saya sehingga saya dapat memberi Anda perawatan yang tepat Sampai sekarang, lelaki tua itu tidak tampak depresi sama sekali Nyatanya, dia tampak jauh lebih tenang Kekaisaran seribu raja pergi Ketika mereka pergi, mereka tampak sedikit muram Sementara itu, Pak Tuasya tidak sabar menarik King Sui untuk makan malam Setelah sedikit perayaan, King Sui berangkat ke Imperial Kuisin Hall Tanpa disadari, sebulan telah berlalu King Sui siap untuk membawa yang lain kembali ke domain Kaisar Utara Gadis-gadis, di sisi lain, berjalan menuju laut utara dari domain Kaisar Utara Keduanya tidak terlalu jauh satu sama lain Namun, mereka cukup jauh dari sembilan benua Star Ocean Domain Kali ini, gadis-gadis itu sedang menuju ke bagian terdalam dari laut utara Hanya setelah mereka membangun akar yang dalam di sini Barulah mereka dapat menuju ke sembilan benua Star Ocean Domain Mereka segera muncul di domain Kaisar Utara dan pergi ke Imperial Kuisin Hall Nuo Lan terkejut melihat King Sui dan teman-temannya Saat ini, Bei Huang Fan tidak ada di sini Nuo Lan, tolong bantu aku menampung para gadis Saya perlu membawa mereka ke Istana Ilahi Kata King Sui, Nuo Lan mengangguk saat dia membawa gadis-gadis itu ke lantai atas King Sui, di sisi lain, membawa serta Yin Tong dan yang lainnya ke Istana Ilahi Dewa pertempuran emas menyadari bahwa King Sui telah kembali Sebelum pergi, King Sui juga memberitahunya dengan jelas tentang apa yang sedang terjadi Jadi, ketika dia keluar dan melihat King Sui, dia mengungkapkan senyuman bahagia Hanya dalam waktu singkat, Istana memiliki beberapa Dewa pertempuran baru Istana Ilahi telah menjadi jauh lebih kuat sekarang Dengan demikian, Dewa pertempuran emas bersedia untuk menyetujui bahkan permintaan Muyung King Ge Orang tua itu mengerti dengan baik bahwa tidak lama dari sekarang, kursi penguasa Istana akan diteruskan ke King Sui Adapun apa yang direncanakan King Sui dengan itu, dia tidak akan terlalu peduli tentang itu Dia merasa bahwa di masa depan, King Sui akan membawa kemakmuran ke Istana Ilahi Sampai sekarang, Dewa pertempuran emas sudah berencana untuk menyerahkan Istana Ilahi ke King Sui Namun, King Sui menolak Meskipun dia mungkin mampu melakukannya, dia merasa masih ada sesuatu yang kurang dalam kekuatannya Untungnya, Dewa pertempuran emas juga tidak menyadari seberapa kuat King Sui itu Keesokan harinya, King Sui mengadakan upacara untuk merayakan mereka bergabung dengan Istana Ilahi Selain Muyun King Ge, yang lainnya tetap berada di Istana Ilahi Setiap kali dia bebas, dia juga akan berkultivasi di dalam Istana Ilahi Kadang-kadang, dia akan bertengkar dengan orang-orang di dalam dan berbagi dengan mereka pengalamannya Pada hari ketiga, King Sui membawa serta gadis-gadis itu dan berjalan menuju Laut Utara Rencana mereka adalah untuk mencoba dan menemukan sebuah gua yang bisa menampung Istana Raja Laut Ada dua cara untuk menemukan gua Yang pertama adalah cara yang paling alami dengan menemukan gua tanpa seorang pun di dalamnya Yang lainnya lebih ganas dengan menyusup ke dalam gua yang diduduki dan mencoba mengambil alihnya Metode pertama adalah yang terbaik karena tidak terbukti menjadi tugas yang sulit Bagaimanapun, ada gua yang tak terhitung jumlahnya di lautan, bukanlah tugas yang sulit untuk menemukannya Satu-satunya kekurangannya adalah itu mungkin cukup merepotkan, karena ada banyak zona yang dimiliki oleh pasukan khusus di laut Mungkin tidak ada orang di dalam gua, tetapi gua itu mungkin milik kekuatan tertentu atau binatang iblis Di dalam zona ini, tidak ada kekuatan lain yang diizinkan untuk muncul Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye